assalamualaikum salam sehat YouTube kalian lihat keempat solder ini keluhannya semua mata soldernya tidak mau lengket dengan timah walaupun sudah dibersihkan dengan segala macam yang ada saya menggunakan ini kalian perhatikan solder yang enak digunakan harus ada timah yang menempel pada ujung mata soldernya bagaimana caranya agar dapat lengket dengan timah sebelumnya kalian jangan lupa untuk mendukung channel kita dengan cara mensubscribe yang belum pernah tentunya bila kalian ingin berlangganan secara gratis klik yang berlanggan lonceng Oke keempat mata solder ini sudah saya bersihkan secara paksa bisa menggunakan cutter amplas atau apa saja yang pasti harus bersih saya sendiri disini menggunakan kikir jadi semua saya bersihkan dahulu sampai bersih dengan menggunakan kikir lalu pertama saya akan coba merek dot dengan T seperti ini ujungnya setelah dibersihkan saya juga tidak tahu bahannya apa yang jelas ini bukan besi atau kuningan atau tembaga saya coba solder ketima kalian lihat sepertinya gagal artinya walaupun sudah dibersihkan dengan kikir masih tidak bisa mau menempel nanti akan saya coba lagi saya coba yang lainnya dahulu mereknya dapat kalian baca 30 Watt dan ini ujungnya terlihat seperti tembaga oke saya coba solder dengan timah ya timahnya menempel artinya oke lalu saya coba merek ini wordnya tidak terbaca bahan mata solder ini bahannya saya juga tidak tahu tapi lebih empuk dalam mengikirnya saya coba solder dengan timah ya menempel artinya oke oke selanjutnya solder yang mereknya sudah tidak terbaca ini ujungnya jelas tembaga terlihat sekali oke saya coba solder dengan timah ya menempel artinya oke lalu yang pertama gagal saya coba kikir ujungnya seperti ini dan saya coba lagi kalian perhatikan masih gagal oke dengan praktek ini mungkin kalian dapat mengambil kesimpulan sendiri tapi kesimpulan saya pribadi rupanya mata solder dengan bahan tembaga lebih enak digunakan terima kasih telah berkunjung wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton